Oke langsung kita tes untuk ATS ini dalam keadaan Baterai Low Ya, 3, 2, 1 Ya, langsung berubah ya Jadi langsung diambil alih oleh PLN Jadi proses Cara kerja ATS ini seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Oke, jadi di depannya sudah ada box Yaitu box untuk power supply 12V ya, seperti ini Karena power supplynya tidak dipakai ya Jadi saya mau pakai untuk ATS Jadi membuat ATS dengan memakai box ini Ya, jadi sudah saya Copot-copot peralatannya ya Untuk power supply Switching ini ya Jadi boxnya sudah saya gambar Dan untuk membuat Yaitu ATS ATS secara analog Oke langsung kita Layout Jadi seperti ini Nantinya kita buat ATS Analog Dan menambah lagi MCB yang AC ya 10A 10A dengan 20A Jadi kita Taruh di kanan dan kiri Seperti ini Ya, langsung kita akan beri Lobang ya Jadi sudah kita beri Lobang Untuk boxnya tinggal kita Bor dan kita beri Baut atau mur Supaya lebih kuat Terima kasih telah menonton! 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 After Azik ATS Automatic Transfer decades Sudah Terpasang ya Jadi kita pasang Di atas Sebelah kiri Yaitu di atas MPPT EPPER Dan kita langsung Akan uji coba Alat ATS Analog Ya, seperti ini ya alatnya Sudah kita on-kan untuk kelistrikannya Jadi sekarang prioritasnya ya Prioritas ke PLTS Dan PLN-nya sebagai backup Nah, jadi seperti ini Ya, jadi kita zoom seperti ini ya Sudah proses menyala PLTS-nya Oke, kita akan uji coba ya Jika PLTS baterainya low Atau baterainya mendekati Atau sudah di angka low baterai Dan kita sudah setting di angka 47,5V Ya, kita akan tes Dia akan beralih ke PLN Ya, kita uji coba Perhatikan lampu yang hijau ya Yang hijau ini prioritas PLTS Dan yang lampu merah Prioritas ke PLN Ya, jadi ada tulisannya seperti itu Sekarang PLTS menyala Jika kita matikan PLTS Maka beralih ke PLN Oke, langsung kita tes untuk ATS ini dalam keadaan Baterai low Ya, 3, 2, 1 Ya, langsung berubah ya Jadi langsung diambil alih oleh PLN Jadi proses Cara kerja ATS ini seperti itu Oke, sekarang kita akan menyalakan lagi Jika PLTS nya Baterainya sudah full Atau di angka 50 Kita setting di batas atas Langsung kita hidupkan Dan akan pindah ke lampu hijau Atau PLTS yang Berkerja 1, 2, 3 Ya, jadi seperti itu Cara kerja PLTS Dengan menggunakan ATS Automatic Transfer Suite Analog Oke, jadi Sharing atau berbaginya ya Sampai disini Seputaran ATS Untuk keperluan PLTS Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai